Israel ketar-ketir dapat besakan seluruh dunia, ICJ nyatakan rezim Zionis itu penjajah kejam. Bagaimana supaya Israel mundur dari wilayah pendudukan itu. Ada dua hal penting yang perlu diperkuat, saya katakan diperkuat karena selama ini kita sudah melakukan yaitu dua hal. Pertama kita terus mendorong penyelesaian two-state solution. Karena two-state solution tetap merupakan viable option buat persoalan masalah Palestina. Dan yang kedua adalah mendorong pengakuan terhadap negara Palestina. Hukum mati setanyahu dunia sadar akan watak Israel, Benyamin Netanyahu adalah penjahat kemanusiaan. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menyambut baik keputusan terkait dengan konflik antara Israel, Palestina dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, ICJ. Pihaknya sepakat bahwa agresi negara tersebut merupakan suatu hal yang ilegal dan perlu diakhiri oleh dunia. Ketua fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa keputusan ini merupakan tanda bahwa dunia mulai sadar akan kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Kita menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ini. Hal ini menandakan bahwa kemanusiaan dunia masih ada dan dunia semakin sadar apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditolerir, ungkap Jazuli, dilansir Senin, 22 Juli 2024. Jazuli merekankan bahwa keputusan ICJ tidak boleh berhenti hanya sebagai fatwa atau seruan tanpa aksi penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga pengadilan tertinggi PBB, keputusan ICJ harus ditegakkan dengan tindakan nyata untuk menghentikan pendudukan Israel di semua wilayah Palestina. Keputusan Mahkamah Internasional itu sejatinya adalah suara kemanusiaan mayoritas negara dunia sehingga tidak ada alasan bagi PBB untuk tidak bisa menindak Israel agar hengkang dari wilayah Palestina, tegas Jazuli. Jazuli berharap keputusan Mahkamah Internasional dipedomani sebagai solusi permanen untuk penghentian genosida atas rakyat Palestina, perwujudan Palestina Merdeka, dan penghentian total penjajahan Israel. Jazuli juga menekankan pentingnya mengadili Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sebagai penjahat perang dan kemanusiaan. Bersamaan dengan itu, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel segera diadili sebagai penjahat perang dan kemanusiaan, Pungkas Jazuli. Keputusan Mahkamah Internasional ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa yang berdaulat. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, diharapkan dapat terus mendukung dan mengadvokasi pelaksanaan keputusan ini untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut. Terima kasih telah menonton! Mahkamah Internasional, TCJ, telah resmi menyatakan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina melanggar hukum internasional pada Jumat, 29 Juli 2024, waktu setempat. Menanggapi hal ini, Indonesia menyambut positif putusan dari TCJ tentang pendudukan Israel di wilayah Palestina yang melanggar hukum internasional tersebut. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menegaskan putusan di TCJ terkait pendudukan Israel di Palestina ini adalah aspirasi masyarakat internasional. Fatwa hukum tersebut telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina, tulis Kemendu RI dalam sebuah pernyataan di media sosial X, 1, 20 Juli 2024. Indonesia menilai TCJ telah memenuhi perannya dalam menegakkan hukum internasional sesuai dengan peraturan. Oleh karenanya, Indonesia mendukung putusan di TCJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui keberadaan Israel di Palestina. Sejalan dengan fatwa mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina, tulis Kemendu. Selain itu, Indonesia juga mendesak agar Israel segera mengakhiri pembangunan permukiman ilegal di Palestina. Selanjutnya, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan ICJ untuk mengambil langkah kepada Israel agar mengakhiri keberadaan rezim Zionis tersebut di Palestina. Indonesia mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina, ujar Kemlu. Sebelumnya, di persidangan ICJ yang digelar di Den Haak, Jumat, 19 Juli 2024, memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Hakim Ketua ICJ Nawaf Salam menyatakan bahwa pengadilan PBB itu mempunyai jurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina. Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, kata Salam selama persidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!